Halo selamat datang kembali di channel Irfan Aquatic Oke teman-teman begini caranya untuk merawat dan membersihkan powerhead atau pompa celup aquarium kita teman-teman ya Seiring berjalannya waktu Seperti yang kita tahu bahwa powerhead atau pompa celup ini tugasnya atau fungsinya adalah untuk menghisap kotoran Mengalirkan dari aquarium ke filter kita ya Maka sekali waktu powerhead kita juga akan mengalami kotor teman-teman ya Sehingga perlu dirawat perlu dibersihkan Salah satu pertandanya adalah ketika aliran air atau derasnya aliran air di aquarium kita itu mengecil teman-teman ya Tidak normal seperti biasa Itu salah satu tanda bahwa powerhead perlu untuk dibersihkan Cara membersihkannya sederhana sekali teman-teman ya Kita prosediakan air kemudian Apa namanya Sikat sederhana atau Sikat gigi bekas seperti ini Nanti kita gunakan untuk membersihkan Baik utamanya ya Utamanya bagian dalam bagian propeller Nanti kalau bagian luarnya kita bisa Gunakan sikat biasa Gitu ya Oke langsung saja kita mulai Ini salah satu powerhead saya Ini sudah lemah alirannya Saya yakin ini adalah pertanda bahwa ada kotoran yang Nyangkut di dalam aquarium ini Nah Ini bagian Pipa hisapnya ya kita buka dulu Seperti ini kita buka Seperti teman-teman ya Ini bagian propeller ini bisa dikeluarkan teman-teman Untuk beberapa jenis pompa Mungkin bentuk bodi luarnya berbeda Tapi saya yakin dalamnya Sama ya teman-teman ya Ini kita bisa tarik seperti ini Ini bagiannya Magnet teman-teman ya Ini ada magnetnya seperti ini ya Ini bermagnet ya Ketika kita masukkan seperti ini Dia akan Nempel dengan sendirinya Oke ya Nah ini Bagian yang perlu dibersihkan Ya kan Termasuk bagian dalam ini teman-teman Nah itu ada kotorannya kan Ini juga perlu untuk dibersihkan Kemudian Bagian pipa yang tadi ini Ya Untuk corong outputnya Yang sebelah sini Nah ini juga perlu dibersihkan Termasuk Bagian ini teman-teman ya Ini Semuanya perlu kita bersihkan Oke Sementara saya bersihkan dulu teman-teman ya Sebentar Oke teman-teman Ini saya bersihkan dulu Untuk menggosoknya Saya menggunakan potongan Busa filter Dan juga Sikat gigi bekasnya teman-teman ya Nah bagian ininya Sikatnya yang kecil aja teman-teman Kalau terlalu besar Tidak akan bisa Masuk ke dalam Lubang In dan outnya Air ya teman-teman ya Seperti ini Nah kalau ini bisa masuk Kita bisa gosok keliling Dan Dalam juga Oke Supaya tidak panjang Videonya saya skip aja teman-teman ya Sementara Nah oke teman-teman Pompa sudah saya bersihkan ya Ini kita pasang kembali Ini bagian propellernya Bagian dalamnya Sudah saya bersihkan semua ya Bodinya juga Ya kan Dalam ini yang penting teman-teman ya Supaya Putaran propeller ini Performanya kembali seperti semula ya Nah ini bagian magnetnya Kita pasang ke dalam Seperti ini ya Tinggal pasang gini aja Oke Kemudian Bagian Ini Kita pasang juga Arahnya disesuaikan dengan Posisi Pemipaan teman-teman ya Oke Kemudian Bagian ini Kita pasang disini Nah oke Pompa sudah Selesai kita rawat Kita bersihkan Maka Teman-teman Setelah selesai Membersihkan Boleh langsung dipakai kembali Dan yakinlah Performanya akan kembali Seperti semula Dan satu hal yang perlu saya ingatkan Bahwa ketika mencuci Atau membersihkan Peralatan Aquarium Seperti ini Maka teman-teman Tidak perlu pakai sabun Ya Cukup disikat Di Apa namanya Digosok-gosok Ya kan Dengan air saja Jangan pakai sabun Oke ya Yang kedua Kalau teman-teman Biarkan dalam Beberapa waktu Sampai lama Tidak dibersihkan Padahal teman-teman Sudah tahu Tanda-tandanya Harus dibersihkan ya Sudah waktu dibersihkan Tapi tidak dibersihkan Maka Kemungkinan Pompa air Atau powerhead Seperti ini Umurnya tidak akan Lama Maka Supaya Umurnya bisa kita Harapkan lebih lama Waktu pemakaiannya Maka teman-teman Mau tidak mau Harus Mau merawatnya Dengan cara Membersihkan Secara berkala Seperti ini Oke semoga Video ini membantu Cukup sekian Untuk video kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Jangan lupa Main air Terus ya Sampai jumpa